Cara PDKT lewat cat Sebelum videonya dimulai, jangan lupa you guys untuk subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya karena supaya apa, supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku loh Kadang-kadang PDKT lewat cat, kalau salah langkah dikit aja Bukannya lo makin deket sama gebetan, yang ada malah si gebetan makin ngejauh dari lo Salah strategi dikit aja, beuh, alemong Bisa-bisa momen PDKT lo gagal Alasannya gak jauh-jauh, bisa karena risih, ilfil, ataupun gak ngerasa nyaman Yah, proses PDKT alias pendekatan emang jadi masa-masa yang nyenengin sekaligus beresiko Waduh, masa? Tapi kalau lo ngelakuinnya dengan mulus, gak menutup kemungkinan si doi justru jatuh hati sama lo Dan akhirnya jadi pengen ngelanjutin hubungannya sama lo Dan akhirnya kalian berduapun hidup bahagia di istana selama-lamanya Woy, dongeng kali ah Yaudah deh ya, biar lo gak bernasib menyedihkan karena dijauhin gebetan gitu aja Mendingan simak baik-baik deh nih, here we go Dimulai dari poin yang pertama, pasang foto profil yang menarik Foto profil itu ibaratnya ya wajah lo secara online Apa yang diperhatiin atau dilihat orang pertama kali saat berinteraksi sama lo lewat chat Ya udah pasti foto profil lo Nah, makanya lo jangan pasang foto kambing lagi nyengir ataupun kucing lagi ngeden So, untuk meninggalkan kesan pertama yang baik, lo harus pinter milih foto profil yang baik juga ya Lanjut yang kedua, jangan terlalu emosional atau baper Hati-hati nih sama kata-kata yang mengandung kebaperan di chat yang lo kirimin ke gebetan Misalnya aja, ih kok aku dicuekin, kamu balesnya lama deh kayak gak niat Udah bosen sama aku ya, atau kamu punya yang lain Eww, eww Guys, 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 kata-kata semacam ini yang ada malah bikin gebetan lo sebel setengah mampus Dia gak bosen, lo bilang bosen Dia lagi banyak kerjaan, lo bilang punya yang lain Gimana gak sebel beneran coba? Jadi gak usah lebay, santai aja lah, oke? Dilanjut yang ketiga, hindari candaan yang terkesan jorok Serius deh, kalau lo pengen nunjukin image positif di mata cewek atau cowok Jangan pernah bercanda jorok Bukan dilarang bercanda ya Lo boleh kok bercandaan sama gebetan, kata siapa gak boleh Tapi bercandanya cukup hal-hal yang umum aja Jangan menjurus atau menyerempet ke yang macem-macem dulu lah ya Soalnya bisa-bisa bikin gebetan lo malah jadi ilfil Apalagi kalau misalnya lo sama si doi belum terlalu kenal banget nih Tapi lo udah berani ngegodain si doi pakai candaan-candaan nakal lo yang jijai banget Haduh, yang ada bisa-bisa dia jadi risih sama lo tau So, ya, bersikap lo lebih dewasa dan elegan Kalau mau bercanda, kasih humor-humor yang umum aja Yang wajar Yang penting dia bisa ketawa Dan yang keempat, hindari kepo yang berlebihan Banyak banget orang yang lagi tahap PDKT Tapi super kepo berlebihan Gue paham mungkin banyak hal yang pengen lo tanyain kegebetan Tapi kan lo juga harus pintar memilah-milah ya Nggak semua hal harus lo kepoin atau nyari tahu jawabannya Kalau kepo yang masih tahap wajar sih, ya nggak apa-apa ya Shopping dan lain-lain Dan yang lebih menyenangkan lagi Ketika kalian memiliki kesukaan ataupun hobi yang sama Terus kalian bisa ngelakuinnya bareng-bareng Hmm, seru kan? Lanjut yang keenam, pakai kalimat yang jelas Pasti lo pernah kan, dulu ngalamin masa-masa alay Yang kalau nulis chat tuh tulisannya ada yang gede-kecil lah Hurufnya diganti pakai angka lah Tulisannya diganti jadi X lah Atau Hai, kamu lagu apa nih? Dah mambium Bayes ya Nah, sebaiknya buat saat ini lo udah harus tinggalin penulisan-penulisan kayak gitu ya cuy Udah beda zaman nih Ganti ketikan lo dengan baik dan benar Yang normal-normal aja Hindarin juga tuh, chat yang disingkat-singkat sampai singkat banget Seolah-olah kayak bayarnya per huruf gitu Gebetan lo aja nih, gue yakin bacanya sampai kebingungan kali Kalau lo ngetik sampai disingkat-singkat kayak gitu So ya, ketiklah chat lo dengan baik dan benar Supaya maksud dari pesan yang lo kirimkan juga dapat tersampaikan dengan baik Gitu loh Yuk, lanjut yang ketujuh Curhat dibatasi Poin ini memang sedikit agak-agak rumit nih Agak tricky ya Pesen gue sih agak hati-hati ya Kalau lo selalu jadi temen curhatnya Takutnya ujung-ujungnya lo kena friendzone Soalnya, kalau kebanyakan curhat Bisa bikin si doi nganggep lo itu sebagai sahabat Bukan gebetan yang bakal berpotensi jadi pacar Walaupun ya, gak menutup kemungkinan juga sih Dua orang lawan jenis yang sering curhat-curhatan malah jadi nyaman dan demen Cieee So, saat doi curhat tentang masalahnya Lo cukup jadi pendengar yang baik dan respon seperlunya aja Jangan lebay berlebihan supaya mau dianggap asik gitu Apa yang bisa lo jawab? Ya lo jawab Kalau dia cuma butuh didengarkan ya jadilah pendengar yang baik Gitu aja Dilanjut yang ke delapan Jangan kebanyakan pakai emoji Zaman sekarang tuh kalau ngecat gak pakai emoji Kayaknya kurang gimana gitu ya Emoji Memang bisa bikin percakapan ataupun obrolan makin seru Lebih santai dan nyenengin Tapi jangan sampai saking asiknya Lo jadi kebablasan terlalu sering pakai emot Sampai emoji yang gak ada kaitannya pun lo pakai Kesannya jadi alay Guys, gak menutup kemungkinan gebetan lo bisa ngerasa risih lo Kalau tiap kali lo ngebrondongin cat doi pakai emoji Apalagi kalau sampai lo kirim emoji yang terkesan nakal Kecuali lo udah deket banget sama dia Dan udah saling tau karakter masing-masing kayak gimana ya So, ya gunain emoji dalam batas wajar aja Jangan sampai lo dicap alay markilay Gak mau kan dikira alay gara-gara kebanyakan pakai emoji yang gak penting Yang paling penting itu adalah makna isi cat tersebut guys Kesembilan, sabar Terkadang kalau gebetan lama ngebales cat lo Ujung-ujungnya lo pasti suka ngecat gebetan kayak gini Lagi sibuk ya? Chat aku gak dibales-bales Aku ganggu kamu ya? Sorry Dan berbagai pertanyaan lainnya Yang sebenarnya malah bisa bikin gebetan lo jadi gak nyaman Sadar cuy Gak setiap orang itu selalu ngecek HP setiap saat Mungkin aja kan dia lagi ngelakuin aktivitas atau kerjaan Yang gak memungkinkan dia buat ngecek handphonenya Sabar dan tetap elegan Kalau dia memang suka dan tertarik sama lo Pasti kok dia bakal ngeluangin waktunya buat lo Gak ada orang yang suka dipaksa Lo bayangin deh tuh Kalau baru PDKT aja lo udah terkesan maksa Terkesan mengikat Si doi bisa aja menghindar dan malah menutup diri Evaluasi juga penting nih Siapa tau doi gak ngebales cat lo Karena emang dia ngerasa obrolan lo itu kurang menarik Atau mungkin dia ngerasa Kalau lo itu terlalu jelas banget modusnya Yang ke sepuluh selipin candaan Candaan itu bertujuan buat mencairkan suasana Termasuk di saat lo lagi PDKT lewat cat Tapi pastiin candaan yang lo lontarkan itu Gak menyinggung dan gampang diterima ya Semakin banyak doi tertawa Rasa nyamannya sama lo Biasanya sih juga jadi semakin besar tuh Selera humor yang oke Biasanya juga jadi tolak ukur Apakah lo itu termasuk orang yang Supel, nyenengin, dan gak ngebosenin Dari sini juga lo bisa menilai Apakah selera humor kalian cocok atau enggak Yang ke sebelas Konsisten Di waktu proses PDKT lagi hangat-hangatnya Lagi bagus-bagusnya Lo harus bener-bener konsisten Buat ngebales chat doi Maksudnya gini Kalau lo emang serius Sebaiknya lo hindarin tuh Acara-acara drama Ataupun acara-acara tarik ulur Yang bisa bikin doi jadi bingung nantinya Kecuali mungkin emang niatnya Lo mau ngetes dia Ya udah, terserah lo dah Pesen gue sih Jangan sampe lo dikira ghosting aja Kedua belas Ajak ketemu Nah kalau chat udah mantap dan nyambung Waktunya ajak ketemu Ajak jalan Jangan kelamaan Jangan cupu beraninya cuma di chat doang Kalian tetap perlu pertemuan Berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung Karena interaksi kayak gini sangat penting loh guys Buat ngebangun kepercayaan Dan mengenal satu sama lain secara personal Gitu So ya Yang paling penting sih Sewaktu lo PDKT lewat chat itu Lakuin secara perlahan dan nikmatin prosesnya Bukan cuma itu aja Lo juga perlu meningkatkan kualitas diri lo Karena kalau diri lo menarik Maka kesempatan lo buat berhasil Saat PDKT pun semakin besar Good luck So guys Itu aja video untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih sudah menonton Take care of yourself and each other Bye Bye